Kembali di lintas Ainews malam pemirsa, sebuah mobil sedan hangus terbakar usai menabrak separator bus Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ironisnya dua orang di dalam mobil tewas di lokasi. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kobaran api melahap habis sebuah mobil sedan di jalan gunung sehari Senen, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian mobil. Insiden bermula saat mobil sedan yang berisi dua orang melaju kencang dari arah Salemba menuju Ancol, Jakarta Utara. Namun tiba-tiba pengendara sedan hilang kendali hingga menabrak separator bus Transjakarta dan mengeluarkan percikan api hingga terbakar. Besarnya kobaran api serta kondisi pintu mobil yang terkunci membuat sejumlah warga tak dapat menyelamatkan kedua korban. Nah, tiba-tiba dia nabrak pengendaraan ini, langsung terbalik kepalanya, langsung keluar kecikan dari arah depan mobil. Jika dari seberang langsung mengambil, sampai mana supaya mematikan api. Nah, tidak tahu, sudah tidak bisa. Kita mencoba untuk pintu mobil, tidak bisa. Korban ini jenazahnya sudah terbakar. Jadi, sudah lengket dengan barang-barang yang ada di mobil seperti jok dan yang lainnya. Jadi, kita perlu hati-hati untuk pengangkatan korban itu tersendiri. Makanya, memang agak lama kita supaya dapat korban secara utuh, tidak terpisahkan seperti itu. Evakuasi berjalan dramatis karena posisi dua orang korban sulit diangkat karena mobil terkunci secara otomatis dan sudah melekat dengan bangku mobil. Petugas terpaksa merusak pintu mobil dengan menggunakan alat berat agar dapat dibuka dan mengangkat jenazah korban. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan.